Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Juwana Terkasih. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti Renungan Sapaan Firman. Nah, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Stepanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Menyampaikan salam hangat untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari. Keluarga besar GKI Juwana Terkasih. Apa yang menjadi Renungan Sapaan Firman hari ini? Ayo, kita sama-sama akan mendalami sebuah tema tentang mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita bertanya-tanya. Pak Stefanus, mana buktinya ada firman yang sungguh-sungguh menyemangati kami untuk tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan dari surat 1 Thessalonica pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari dari rumah kita masing-masing. Ayo, kita membaca bareng-bareng firman Tuhan dari 1 Thessalonica 5 ayat 16 sampai 18. Begini, Sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Juwana Terkasih, saya ingin mengawali Sapaan Firman hari ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Diceritakan ada seorang bangsawan yang kaya raya. Dan ia tinggal di sebuah padang rumput yang sangat luas. Sekarang, bangsawan ini memiliki binatang-binatang ternaknya makin hari makin banyak. Maka sang bangsawan ini berpikir bagaimana kalau aku mesti memilih dua orang anak muda dari keluarga miskin yang mau bekerja bagiku. Maka menarik sekali diceritakan. Diterimalah dua orang anak muda berlatar belakang keluarga yang miskin bekerja di tempat peternakan bangsawan yang kaya raya ini. Siapa? Siapa? Dua orang yang siap bekerja di peternakan ini. Yang pertama, diceritakan bahwa pemuda yang satu ini badannya tinggi tegap dan ia dipasrai untuk bekerja mengurus binatang kuda pernah milik sang bangsawan. Yang badannya tinggi, yang badannya tegap, dipercaya untuk mengurusi kuda. Sedangkan yang kedua adalah seorang anak muda dengan badan yang lebih kurus, postur tubuhnya juga lebih pendek, badannya lebih kecil. Kepada yang lebih kecil ini ditugaskan untuk mengurus binatang ternak kambing milik sang bangsawan ini. Cocok sesuai dengan postur tubuhnya. Biarlah yang badannya kurus, lebih kecil itu mengurus saja binatang ternak kambing. Oke, tapi apa yang terjadi? Setelah berlangsung beberapa waktu, anak muda yang badannya tegap perkasa ini dengan sombong, berkata kepada temannya yang badannya lebih kecil, lebih pendek. Apa yang dia katakan? Lihat, karena aku ini lebih besar badannya daripada badanmu, dan juga umurku lebih tua daripada umurmu. Mulai besok, aku berhak untuk mengatur pertukaran tempat. Aku akan memilih kerja, mengurus kambing. Dan itu berarti, kamu harus menggantikan aku, mengurus kuda. Awas, kalau tidak mau. Dan awas ya, jangan pernah laporkan masalah ini kepada Tuhan kita. Itu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Anak muda yang badannya lebih kurus ini benar-benar merasa sangat ditekan. Dan apa yang terjadi? Sore hari, anak muda yang kurus, yang badannya lebih kecil, dengan muka yang murung, dengan langkah yang lamban, anak muda ini pulang ke rumah. Sesampai di rumah, bagaimana melihat muka murung dan kegalauan hati anaknya? Sang ibu bertanya dengan penuh kasih. Nak, kamu ada masalah apa? Ayo, ceritakan kepada ibumu, nak. Maka sang anak ini pun mulai menceritakan. Peristiwa yang barusan tadi terjadi. Sambil bersungut-sungut, si anak ini melanjutkan. Ibu, peristiwa ini sungguh tidak adil bagiku kan, bu? Apa yang terjadi, Saudara-ku? Bagaimana temanku yang badannya lebih gede, mengancam dan memaksa aku untuk mengurus kuda-kuda liar. Dia, badannya yang lebih gede, memilih mengurus untuk binatang kambing. Badanku kecil begini, bagaimana bisa aku suruh mengejar-ngejar kuda-kuda yang begitu besar. Aduh, bu, betapa jeleknya nasibku dan keadaanku ini, bu. Si ibu, si ibu dengan senyum yang bijak, berkata, Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan besar hati ya, nak. Tidak usah memusuhi dan membenci temanmu itu. Ibu, ibu percaya, semua kesulitan yang akan kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan mau bekerja keras, pasti akan menghasilkan kehidupanmu lebih kuat, lebih bermanfaat untuk masa depanmu, nak. Apa yang terjadi, Saudara-ku? Lihatlah, sejak saat itu, sang anak yang badannya lebih kurus itu, harus susah payah, tiap-tiap hari bergelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang liar. Kuda-kuda yang badannya tegap besar seperti itu. Lihatlah, anak muda yang posturnya lebih kecil ini, harus jatuh bangun, mengejar kuda-kuda tadi, bahkan tidak jarang kena tendangan kuda, bahkan pernah terinjak kuda, sampai terluka parah. Namun, dari hari ke hari, keahlian anak muda yang satu ini, kemampuan anak muda yang satu ini, semakin terampil menguasai kuda-kuda liar tadi, bahkan ia tampak semakin baik menguasai keadaan. Taukah kita apa yang terjadi? Tidak terasa, tubuhnya pun sekarang otot-ototnya berkembang, ia tampak perkasa, ia tampak begitu tinggi, tegap dan gagah sekali. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, hingga suatu hari, di negara itu terjadi peperangan, perang antar negara. Kerajaan memberitakan sebuah pengumuman, bahwa kerajaan ini membutuhkan prajurit untuk pasukan berkuda. Siapa yang biasa untuk menaiki kuda, dan mengendalikan kuda, pasti akan dipilih oleh sang raja. Menarik sekali, anak muda yang dulu badannya kecil, tampak ototnya lemah, sekarang justru dia yang terpilih menjadi pemimpin pasukan berkuda, karena kepiawayannya dalam mengendalikan kuda-kuda. bahkan di kemudian hari, pemuda ini berhasil memimpin dan memenangkan peperangan yang dipercayakan kepadanya, bahkan ia semakin banyak dikenal orang. Dia adalah pemimpin besar bangsa Mongol, dan dia sangat terkenal namanya. siapakah dia? Namanya adalah Jeng Hiskan. Seraku, inilah sebuah gambaran bagaimana dibuatkan film-film tentang Jeng Hiskan. bagaimana tampil sebagai sosok anak muda yang gagah berani, bagaimana kemampuannya dulu waktu masih kecil, tampak disepelekan, namun karena keadaan justru dialah yang dipercaya untuk memimpin peperangan, untuk membela kerajaan Mongol. itu sebabnya kita boleh melihat bagaimana di sana-sini ada banyak video, film-film tentang Jeng Hiskan. Seraku, kisahnya juga dibukukan. Who was Jeng Hiskan? Siapa Jeng Hiskan itu dulunya? Menarik sekali. Dan sekarang kita tahu bagaimana firman Tuhan ternyata ya dan amin. Yuk, kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh benar bagaimana dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, kita sekalian dipanggil untuk tetap bisa belajar mengucap syukur. Bagaimana dalam situasi seperti saat-saat seperti sekarang ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan saya melewati masa-masa yang berat dan sulit dengan kekuatan dari Tuhan. Maka, ketika kita bisa melewati masa-masa yang berat dan sulit seperti sekarang ini, hasilnya di akhir nanti luar biasa. Kita boleh terus belajar mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, tetapi hadapi dan sungguh libatkan Tuhan dalam segala-galanya. Hasilnya luar biasa. Tuhan melatih kita menjadi pribadi anak Tuhan yang tangguh. Tuhan melatih kita menjadi anak Tuhan yang kuat menghadapi apapun. Yakinkah ada Tuhan yang mengiring perjalanan hidup kita? Ada sebuah lagu yang menarik sekali, lagu yang pasti kita kenal, kita nyanyikan bareng-bareng ya, saya ambil gitar lebih dahulu. Ayo, kita nyanyikan sama-sama. Nyanyian di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan ku apakah yang kurang lagi jika dia pandu ku diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba dikuatkan imanku. Bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap dari cadas di depanku. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku mari kita bersama-sama menutup renungan kita dengan kita berdoa bersama. Terima kasih untuk sapaan firmanmu Tuhan. Bersama dengan keluarga besar GKI Juwana hambamu mendoakan kami dari rumah masing-masing mengalami kekuatan dari sabda firmanmu. Kami sungguh ditopang dengan kebenaran firmanmu. mari Tuhan setiap perkataan firmanmu tidak akan berlalu begitu saja. Berkati semua peserta yang mengikuti siaran online ini. Iman kami diteguhkan hidup kami dikuatkan dan kami makin bersandar kepada Tuhan melewati masa-masa pandemi seperti ini dengan mengucap syukur kepadamu kami menjadi lebih kuat dengan mengucap syukur menghadapi apapun kami dilatih dan dibentuk menjadi pribadi anak Tuhan yang tangguh. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakan semua anakmu diberkati Tuhan. Haleluya. Amen. Terima kasih. selamat menikmati